Piala Asia Match Day Hasil pertandingan hari sebelumnya, hari Rabu 17 Januari 2024 Timnas Libanon imbang 0-0 vs Timnas China Timnas Tajikistan kalah 0-1 vs Timnas Qatar Hasil pertandingan tadi malam, hari Kamis 18 Januari 2024 Timnas Suriah kalah 0-1 vs Timnas Australia Timnas India kalah 0-3 vs Timnas Uzbekistan Hasil pertandingan dini hari tadi, hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Timnas Palestina imbang 1-1 vs Timnas Uni Emirat Arab Berikut klasemen sementara Piala Asia Jumat tanggal 19 Januari 2024 Timnas Qatar diperingkat pertama dengan koleksi 6 poin Timnas China diperingkat kedua dengan 2 poin Timnas Tajikistan dan Timnas Libanon diperingkat ketiga dan empat dengan koleksi 1 poin Berikutnya klasemen grup B Timnas Australia diperingkat pertama dengan koleksi 6 poin Timnas Uzbekistan diperingkat kedua dengan 4 poin Suriah diperingkat ketiga dengan koleksi 1 poin Dan Timnas India diperingkat keempat dengan koleksi 0 poin Selanjutnya klasemen grup C Timnas Uni Emirat Arab diperingkat pertama dengan koleksi 4 poin Timnas Iran diperingkat 2 dengan 3 poin Timnas Palestina diperingkat ketiga dengan 1 poin Dan keempat Timnas Hongkong dengan koleksi 0 poin Berikutnya klasemen grup D Timnas Jepang diperingkat pertama dengan koleksi 3 poin Timnas Irak diperingkat kedua dengan 3 poin Vietnam dan Indonesia diperingkat ketiga dan keempat dengan koleksi 0 poin Berikutnya klasemen grup E Timnas Jordania diperingkat pertama dengan koleksi 3 poin Timnas Korea Selatan diperingkat kedua dengan koleksi 3 poin Timnas Bahrain dan Malaysia diperingkat ketiga dan empat dengan koleksi 0 poin Dan berikut klasemen grup F Timnas Thailand diperingkat pertama dengan koleksi 3 poin Timnas Arab Saudi diperingkat kedua dengan koleksi 3 poin Timnas Oman dan Kyrgyzstan diperingkat ketiga dan empat dengan koleksi 0 poin Berikutnya daftar sementara peringkat ketiga terbaik Berikut daftar top skor sementara Piala Asia Harik Juma tanggal 19 Januari tahun 2024 Akram Afif memimpin dengan tiga gol, Mahmoud Al-Mardi, Li Kangin, Musa Al-Taamari dan Supahai Caidet sama-sama dengan koleksi dua gol Berikutnya top asis sementara Piala Asia Harik Juma tanggal 19 Januari tahun 2024 Al-Mois Ali, Saman Godos dan Yazan Al-Naimat dengan dua asis, Gisusul Anas Al-Awadad dan Ali Lazami dengan satu asis Jadwal pertandingan selanjutnya Jadwal pertandingan Piala Asia Match Day ke-2, hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Timnas Irak vs Timnas Jepang, jam 18.30 Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia, jam 21.30 Berikutnya hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 Timnas Hongkong vs Timnas Iran, jam 00.30 Timnas Jordania vs Timnas Korea Selatan, jam 18.30 Timnas Bahrain vs Timnas Malaysia, jam 21.30 Berikutnya hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 Timnas Oman vs Timnas Thailand, jam 21.30 Berikutnya hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 Timnas Kyrgyzstan vs Timnas Arab Saudi, jam 00.30 Pertandingan Piala Asia Tahun 2024 Katar, disiarkan langsung di RCTI dan iNews TV Itulah hasil pertandingan dan jadwal pertandingan pekan pertama Piala Asia Tahun 2024 Katar Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga Timnas Kyrgyzstan